Sinta kepada Tuhan, sinta kepada istri, yaudah sinta kepada siapa saja. Sinta itu kan tidak dicari sebetulnya, dia datang sendiri. Kalau mencari cinta, itu pasti nafsu birahi. Sinta itu datang sendiri dalam satu pencerahan dalam jiwa kita. Bahkan nanti cinta itu sendiri juga tidak boleh beralasan. Kalau ada alasannya, patut dicurigai. Kenapa engkau mencintai, kata perempuan. Karena engkau cantik, oh, kalau saya enggak cantik, berarti tidak kan? Tidak cinta. Karena kamu pintar. Kalau saya bodoh. Jadi cinta itu tidak boleh beralasan. Dan tidak mungkin ada alasannya. Ketika seorang perempuan bertanya kepadaku, Kenapa bu yang mencintaiku? Saya kan mengatakannya, ya karena aku mencintaimu. Tidak ada alasan. Yang jadi pertanyaan, bukan mencari cinta. Sejak kapan cinta itu akan muncul dalam diri kita? Iya kan? Sementara ini, banyak orang mengaku beragama Islam. Mengaku, percaya kepada Tuhan. Takut neraka. Kepengen masuk sorga. Ingin mendapatkan pahala. Itu kan penuhnya selalu berputar sekitar pahala, sorga, neraka, dan sebagainya. Dan memang dipraktekan, dibuktikan. Dia bersungguh-sungguh mengamalkan segala perintah Tuhan. Dan menjauhi segala larangannya. Agamanya baik. Tetapi, belum mencintai Tuhan. Baru mencintai ajarannya. Akan beda orang mencintai syariah dan mencintai syariat. Syariat itu menghormati syariatnya. Tapi belum menghormati syariatnya. Menghormati aturannya. Belum menghormati yang punya aturan. Saya kasih contoh begini saja. Oleh karena ruangan ini terlalu banyak menerima tamu tiap hari. Sehingga karpet ini hampir seminggu sekali dicuci. Ya, ada anak kencing. Ya kan? Ada kadangan juga terbakar karena abu rokok. Ya kan gitu? Suara hiruk pikuk. Nah, saya sebagai tuan rumah, boleh kan bikin aturan. Isinya begini. Kami berterima kasih apabila Anda, satu, tidak merokok. Yang kedua, tidak bawa anak-anak kecil. Yang ketiga, tidak boleh berbicara keras-keras. Ada tiga. Tidak boleh bawa anak kecil. Tidak boleh merokok. Tidak boleh berbicara keras-keras. Ketika ada seorang tamu, membawa anak kecil. Kemudian, ketika melihat di tembok, dilarang bawa anak kecil. Dia meminta maaf kepada saya. Punten, Buya. Permisi. Mana? Mau titip anak saya kepada kakaknya. Saya sebagai tuan rumah, respek enggak? Saya senang enggak dihormati? Senang. Well. Kemudian, ada tamu lagi, Pak Rahmat yang datangnya. Terus, kepuluh aja. Begitu mukanya ngedengak, dilarang merokok. Aduh, Buya punten. Dia sangat menghormati peraturan saya. Saya senang enggak? Senang. Itu artinya, orang menghormati syariat. Tapi, belum tentu dia menghormati syariat. Menghormati orang yang punya peraturan. Apalagi, yang punya aturan, punya neraka, punya sorga. Jadi, takutnya kepada nerakanya. Dan kepada, nurutnya karena sorganya. Kalau Allah tidak menjanjikan sorga, Anda tidak beribadah kok. Betul enggak? Betul enggak? Itu persalahannya. Kalau Allah tidak mengancam neraka, kamu tidak akan takut melakukan kemaksiatan. Betul enggak? Karena saking kekahnya memegang syariat, pas kebetulan hari itu, saya selepas mandi, terasa kuping banyak airnya. Nah, kemasukan air telinga saya. Sehingga, pendengaran saya agak berkurang. Tamu itu menghormati syariat, tidak boleh berbicara keras, keras-keras. Mas, silahkan duduk. Silahkan duduk, bagaimana, apa yang bisa saya bantu. Tentu, dia mengatakan begini, dengan suara sangat pelan sekali, dan saya tidak bisa mendengarnya. Mas, tolong yang keras bicaranya, saya kurang jelas. Tentu, enggak bisa, peraturannya enggak boleh. Sinti, enggak? Terjebak orang yang menghormati peraturan itu. Paham enggak? Saya punya kuasa. Seorang ibu datang, bawa anak-anak. Anaknya lucu banget. Saya senang sekali. Kepengen mencium dia. Aku juga suka. Anaknya lucu banget. Kata-kata, enggak bisa. Peraturnya enggak boleh. Saya usir sekali. Itu kita terjebak. Itu artinya, tidak ada jaminan. Enggak sholatnya rajin, pasannya rajin. Akan dihibah, akan dihadiah Tuhan dengan cinta di hati. Belum tentu. Belum tentu. Iya, dia hanya orang yang taat. Orang yang sholat. Iya, betul. Tapi bukan orang yang sebagai kekasih Tuhan. Paham enggak? Nah, sejak kapan engkau bisa muncul? Nah, salah satu hambatan yang menyebabkan engkau itu tidak juga muncul rasa cintamu kepada Tuhan. Tuhanmu adalah salah satunya karena engkau tidak pernah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhanmu. Karena dalam pikiranmu, uang yang engkau dapatkan tiap bulan ini keringatku bekerja. Gudangmu penuh dengan tadi. Ini hasil jerih payahku. Mencangkul dan memanen di sawah. Engkau juga, Pak Edi juga merasa aku ini jerih payah. Jadi kontraktor bangun sana, bangun sini. Aku punya uang sini. Selama Anda tidak merasakan kebaikan Tuhan, mana mungkin hatimu akan mencintai Tuhan. Baru ketika engkau merasakan setiap apapun yang kau dapatkan sebagai pemberian Tuhan. Baru Tuhan akan melemparkan, akan mengirimkan cinta ke dalam hatimu itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.